Bagaimana evaluasinya buat tim Ganda Putra dan tim Indonesia? Bagaimana evaluasi kesempatan!... tahu ya di akurasinya menurut kemainan depannya harus lebih kuatin lagi juga defense-nya ya terutama itu fighting spiritnya itu jadi kamu kalahnya ada ada cuman kurang itu aja yang lain-lainnya yang lain-lainnya ya dari satu dari Tunggak Putra bagus kan dari Tunggak Putri juga sampai masuk final jadi kalau ada ini waktunya lah persiapan sahabat lebih bagus atau kondisi lebih bagus kemarin kembali di pas bersama di Sopan dan Tanda Putra naik lagi seperti yang Tanda Putra kan jadi masih belum stabil saya harapkan ini persiapan ini untuk kejuaraan dunia ini bisa rata lagi kemarin kan agak rata bisa hasilnya bagus aku sih final ada juara di semifinal ini agak mendorong di kita udah kita populasi ya yang saya apa nih eh ini udah setiap setiap saya juga kemanin ada tambahan jadi ya intinya ya latihan tadi yang tahu sama jangan sampai kita kan yang biasa dimanage setiap kita itu terbaik sekarang kan jangan sampai percaya diri mereka hilang tapi misalnya masuk di dukungan yang lebih teman lagi gausah terlalu banyak mikir yaitu teman ada waktu mulai atau terakhir harus ada dan ini dilakuin setiap 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 bisa lebih bisa 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 rata lagi prestasi mungkin nggak mungkin ya semua juara tapi kalau bisa kan biasanya kita terakhir ada tiga yang peluang kita bisa lihat kan kalau ada tiga yang belum bisa juara tapi itu kadang-kadang kalau kebersiapan kita bagus ada keyakinan kalau yang kemarin kan masih pas berusaha itu bagus tapi pleasure pleasure terlalu gede ini pengalaman untuk mereka kita harus cepat sampaikan kemarin lah start dari Malaysia jadi masih ada yang bagus ada yang enggak nanti saya harapkan di jualan dunia itu bisa rata semua main gregor juga kan bisa kalian makan ya dengan itu dalam pengalaman tersendiri dari kutu Indra itu bagaimana bisa dibuktiin ini bisa juara jauh-jauh kemarin bisa naik lagi jadi saya harapkan nanti di kejualan dunia ini hasil kemarin kemarin evaluasi kita bisa sebaik mungkin dan saya yakin kalau kemarin liat tadi gantihan disiplin dari nama mereka fokus mereka bisa hasil yang yang saya harapkan itu bisa rata lagi jangan terlalu jauh bisa ada yang juara ada di bawah pertama dan kalah ya kalau tadi ganda putra itu kata selain Fajarian yang mengalami penurunan faktornya apa sih apakah memang fighting spirit itu yang hilang di lapangan ini waktu dulu mungkin mereka kan kita tegankan mereka masih di 60 ke atas semua kan ya terus sekarang ini mereka udah di ada yang 10 besar ada yang 20 besar lah ya otomatis mungkin presurnya dulu kan mungkin dia ada presur kan lawannya lawan dia di atas sekarang ini kan rankingnya udah 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 lumayan naik tinggi dan lawan-lawan udah tahu lawan-lawan mereka itu pulang-pulang mereka udah tahu jadi harus harus lebih apa namanya itu fighting-nya harus di lebihan lagi itu hati hanya harus dilebihan lagi karena sekarang udah mereka udah nyusul nih ini otomatis presurnya ada ada ya mereka yang lebih teken nih kalau dulu kan nyusul orang nyusul kan biasa ada beban ya kan lebih enak mainnya sekarang nih jadi rasa ada beban terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen dibawah ya bola sporter